Intro Tiga orang pelaku perampokan yang mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional BNN berhasil dibekuk petugas saat reskrim Polresta Barelang Batam, Kepulauan Riau. Ketika tersangka Marlis, Venta Panjaitan, dan Agustinus terpaksa ditembak kakinya oleh petugas karena berusaha melawan saat akan ditangkap di depan halte Taman Sari kawasan Tiban Batam. Modus yang digunakan oleh para pelaku saat beraksi adalah dengan berpura-pura sedang melakukan razia narkoba dengan targetnya adalah para penumpang taksi online. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki mengatakan penangkapan terhadap ketiga pelaku bermula dari laporan dua orang warga yang menjadi korban perampokan saat mereka menumpang di sebuah taksi online. Di tengah perjalanan, taksi tersebut diberhentikan oleh salah satu pelaku, sementara dua orang pelaku lainnya menunggu di dalam mobil yang telah disewa. Jika korban menolak, maka pelaku tak segan-segan akan menyetrum korban. Usai mengambil seluruh barang berharga, selanjutnya korban diturunkan para pelaku di kawasan Sei Panas Batam. Salah satu tersangka Marlis diketahui merupakan otak yang merancang setiap aksi kejahatan mereka selama ini dan merupakan seorang residivis yang pernah ditangkap oleh aparat polsek Lubuk Bajakota Batam atas kasus penipuan dan difonis selama satu setengah tahun penjara. Kita tersangka ini, yang sudah pasti ada empat TKP, yang sudah ada korban sebagai korbannya atau pelapornya. Sedangkan untuk 20 TKP-nya ini, kita himbau kepada masyarakat yang menjadi korban hal yang sama, yang tersangkanya pelakunya mengaku seolah-olah petugas BNN, tapi gadungan ini, silakan untuk melapor. Berdasarkan hasil interogasi, ketiga pelaku sudah beraksi di 24 tempat dengan laporan yang baru masuk hanya 4 TKP. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga mengamankan sebuah mobil yang disewa tersangka, 2 pucuk senjata api jenis airsoft gun, 2 buah pelat nomor mobil polisi, 1 ID kartu wartawan, dan 8 unit ponsel. Kini atas perbuatannya ketiga pelaku dikenakan pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 dengan sangkaan pencurian dengan kekerasan dan diancam dengan hukuman kurungan selama 9 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata. Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata. Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata.